Intro Pemirsa Wali Kota Banjarmasin Ibn Sinam menyebut dari enam kandidat sekda Kota Banjarmasin kini sudah mengerucut menjadi tiga nama Hasil seleksi lelang jabatan dari enam nama calon sekda Kota Banjarmasin kini muncul tiga nama yakni Iwan Fitriyadi, Taufik Rivani, dan Iksan Budiman Wali Kota Banjarmasin Ibn Sinam usai menghadiri rapat paripurna DPRD Banjarmasin beberapa waktu lalu menyebutkan ada tiga nama calon set dako Banjarmasin tersebut dikeluarkan selanjutnya akan dikonsultasikan kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan namun Ibn berharap hasil konsultasi dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tersebut tidak dikeluarkan berdasarkan ranking melainkan sesuai abjad alasannya penentuan posisi sekda Kota Banjarmasin merupakan hak prerogatif wali Kota Banjarmasin jadi kalau berdasarkan ranking akan menimbulkan persepsi macam-macam seseabjat jadi tidak usah pakai ranking karena kalau ranking itu akan menyulitkan Kepulauan Daerah kenapa nomor satu, ranking satu kadang terpilih nah padahal kan itu memang otoritas Kepulauan Daerah hak prerogatif Kepulauan Daerah karena usernya kan wali Kota dan wakil wali Kota sesuai dengan kriteria umum yang ada di persyaratan dan yang paling penting adalah loyalitas sebetulnya nah loyalitas kalau kapasitas, intelektual, kemampuan itu rata-rata jauh lompir jadi yang paling penting itu loyalitas kepada Kepulauan Daerah jadi sekda tidak usah berpolitik sekda tidak usah berpolitik bekerja dengan sebaik-baiknya saja Ibno menyatakan syarat utama untuk menduduki jabatan sekda Kota Banjarmasin adalah memiliki loyalitas disamping juga harus memenuhi kriteria umum seperti memiliki kualitas, kapasitas, dan kemampuan paling penting juga sekda tidak berpolitik Rizna Banjar TV terima kasih selamat menikmati